Rabu siang, sembilan siswa dari 20 siswa kelas 2 SD Marif Janten Kulon Progo, Yogyakarta, alami pusing dan mual setelah mengonsumsi permen susu. Diduga keracunan, siswa-siswi ini langsung dibawa ke puskesmas dan poskesdes terdekat. Makan permen. Permen apa? Permen susu. Setelah makan, terasanya semuanya datang. Sakit perut. Sakit perut. Terus apa lagi yang sakit? Pusing. Permen ini didapat dari salah satu orang tua siswa, yang kemudian dibagikan oleh guru sekolah. Bagi-bagi permen atau makanan ringan, memang salah satu kegiatan sekolah untuk mengajarkan sikap berbagi kepada sesama. Permen susu langsung diamankan petugas babinsa untuk dilihat kandungannya. Belum makan siang, anak-anak itu pada, apa ya, kok bilang perutnya sakit. Mules, kok pusing gitu. Terus dibawa ke poskesdes, tempat bubidan. Tapi permennya sudah diamankan. Sebagian orang tua siswa yang mengetahui dugaan keracunan langsung mengambil permen untuk dimusnahkan dengan dibakar. Sementara sembilan siswa, kondisinya sudah membaik dan kembali ke rumah masing-masing. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.